Dalam kondisi miskin, dia melihat sambil membayangkan, akankah anak saya tetap miskin seperti ini kelak? Bisakah mereka hidup lebih baik? Kami berjuang untuk perubahan, agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata, syukur Alhamdulillah, walau saya miskin, walau saya kelas menengah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengaku siap menjadi oposisi atau di luar pemerintahan bila memang kalah dalam pemilihan Presiden. Ia juga menyebut tetap menunggu hasil pengumuman dari KPU terkait pemenangan Pilpres pada 20 Maret mendatang. Namun ia menegaskan dirinya siap menjadi oposisi karena sempat menyatakan hal itu saat debat Perdana Pilpres bahkan jika memang kalah harus siap dan tahan menjadi oposisi. Kita tunggu sampai tanggal 20, baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi, benar, bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu saja, prinsip itu yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang, maka berada di luar pemerintahan. Dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat, debat pertama saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Anies menambahkan, peran oposisi di pemerintahan sangat penting, menjadi penyeimbang sebagai pengkritik yang baik terhadap seluruh kebijakan yang diambil pemerintah. Timu TV mengabarkan Mencintai semua dengan sepenuh hati.